Intro Selamat datang di channel Ikebanalusi Saya akan merangkai Jyuka Ikebanai Kenobo Hari ini saya memakai wadah keramik sepasang Bentuknya U Saya akan memakai ornamen memakai rotan Nah, rotannya ini saya akan bentuk seperti ini Yang saya ikat nanti pakai benang Saya mengikuti bentuk dari wadah ini Caranya yaitu rotannya yang satu panjang Yang satu pendek Lalu keduanya kita jadiin satu seperti ini Kita jadiin satu seperti ini Kita ambil double tape Kita kencangkan pakai double tape Supaya dia mudah kita ikat di pakai benangnya nanti Jadi kita ikat pakai double tape Kencangkan pakai double tape Gak usah gede-gede Ya Sudah kita pakai double tape seperti ini Oh ya, yang ini kan sudah saya ikat Yang di sini saya akan kasih kawat Saya pakai kawat nomor 18 Yang saya tekuk Seperti ini Tekuk seperti ini Ini dikecilin Sesuai dengan besar Rotan di sini Lalu kita taruh seperti ini Nah, ini Kita tempel lagi dengan Double tape lagi Biar lebih mantap Kalau tidak dia mudah lepas Jadi pertama kita pakai double tape Untuk mengencangkan rotannya Yang kedua Kita double tape lagi Untuk nempelin kawatnya Kawat yang saya pakai di sini Kawat nomor 18 Ya Udah kita kencangin seperti ini Baru kita lilit pakai benang Di sini saya pakai benang sulam DMC Caranya yaitu Benangnya ini kita Mengarahkan seperti ini dulu Ke bawah dulu Lalu Baru kita lilit Lilitnya itu Jangan lumpuk Lilitnya itu harus sebelah-menyebelah Kalau udah nutup semua Kita gunting Kita gunting Kita ikat Simpul Satu kali Dua kali Tiga kali Tiga kali Kita simpul seperti ini Baru kita gunting sisa benangnya Yang ini juga sisa benangnya kita gunting Jadi deh Jadi deh Tuh Ya Saya bikin beberapa ukuran Ada yang besar Ada yang pendek Ya Ini contoh Ini sengaja Panjang ini Nanti kita mau masukin ke foam ini Ini kita tekuk Supaya Dia lebih mantap Saya mulai Mulai Mula-mula Ini kan saya Bikin bentuknya Mengikuti wadahnya Tetapi setelah Saya mau pasang Saya lihat Bentuknya Kayak ikan lomba-lomba Jadi saya Terinspirasi Waduh ini Kayak ikan lomba-lomba Jadi saya mau bikin Ikan lomba-lombanya Sedang gembira Lompat-lompat Di dalam fasnya Nanti kita lihat ya Jadi ini kita tekuk Dua Juga seperti ini Supaya masuknya ke Foam ini Dia lebih Mantap Ya Satu lomba-lombanya Lalu Saya bikin disini Juga lomba-lombanya Iya Saya akan bikin dua disini Iya Jadi seperti Lomba-lomba sedang Bermain Ini agak ke depan sedikit Nah Saya pakai part aja Ya Jadi Imajinasi saya Seperti ikan lomba-lomba Yang sedang Lompat-lompat Coba kita lihat Dari samping Ya Dari belakang Oke Nah Sekarang saya mau kasih Bunga Saya punya Anturium Dua disini Saya mau pakai Anturiumnya Sudah saya kasih kawat Seperti biasa ya Saya akan taruh Anturiumnya Yang lebih besar Disini Lalu satu lagi disini Lalu satu lagi disini Si anturiumnya juga Saya seperti Sedang Berhadapan dia Sedang Ngobrol Lalu saya akan kasih Daun Namanya saya agak kurang tahu Saya ambil di kebun saya Kebetulan ada Saya lihat warnanya cantik Jadi saya akan pakai ya Kita kasih daun dulu disini Ya Lalu yang ini Saya kasih disini Satu lagi disini Ya Sudah Gerberanya sudah saya kasih kawat juga Gerberanya Saya taruh satu disini Ya ngintip-ngintip aja Sini Ya Satu lagi Di Sebelah sana Sebelah sana Gak hanya ngintip sedikit Nah Sudah dapat Gerberanya Saya masih punya Schemia ini Saya akan pakai juga Saya taruh disini Satu Di depan sini Satu Iya Jadi yang di tengah Fasnya dua ini Yang di tengah Nanti kelihatan dari depannya Seolah-olah hanya satu Ya Lalu saya ada Daun iris Karena dia Saya imajinasikan Seperti lomba-lomba yang saling berlompatan Maka saya akan taruh Daun irisnya pun Seperti Mengikuti Lompatan Si lomba-lomba Daun irisnya Di pangkalnya Sudah saya kasih kawat sedikit Supaya Memudahkan Masuk ke Foamnya Ya Saya akan kasih dua Di Satunya Fas yang ini Juga saya akan kasih Daun Yang lebih Pendek Ya Jadi ini luas sekali Pergerakannya ya Nah Dia Sedang Seperti berkesannya Itu Memang sedang Lompat-lompatan Bermain-main Gitu ya Sudah Dapet Sekarang Saya mau kasih apanya Saya punya Baby Rose Di sini Ya Kita coba pakai Baby Rose Tentu tidak Panjang Hanya pendek saja Saya pakai Beberapa Baby Rose Saya cari Yang lebih Kecil Agak Lebih tinggi Kita pakai Di sini Ya Kita taruh Di beberapa Tempat Kontras Sekali Warnanya Ini Sekaligus Kita juga Untukin Foamnya Ya Fas-fas Ikebana Itu Memang Bentuknya Unik-unik Sekali ya Ini Ini mungkin Hanya Sebagai Penutup Dari depan Mungkin Tidak Tampak Kalau kita Mau kasih Tampak Boleh kita Kasih Yang Agak Tinggi Biar Dia Nyembul Sedikit Ke depan Boleh Juga Saya Masih Punya Daun Sedikit Saya Taruh Di sini Jadi Rangkaian Mengimajinasikan Lumba-lumba Yang Sedang Lompat-lompatan Jadi Kalau kita Merangkai Jiuka Itu Kita Bisa Berimajinasi Kita Bisa Bermain Dengan Macem-macem Materi Sungguh Mengasihkan Sekali Rangkaiannya Sudah Selesai Kalau Teman-teman Suka Dengan Channel Saya Silahkan Di Like Share Dan Di Subscribe Terima Kasih Terima Selesai Terima kasih.